Ya, selamat pagi Jason dan juga Pemirsa. Sebagai mana yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia saat ini juga sudah menjalani proses pemungkutan suara yang sudah dilakukan pada hari Rabu 14 Februari 2024 kemarin, lalu akan dilanjutkan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara yang akan dilaksanakan hingga tanggal 20 Maret 2024 mendatang. Sementara itu serangkaian proses pemilu 2024 ini tentunya juga membutuhkan upaya pengamanan yang mana saat ini juga sudah dilakukan oleh pihak kepolisian melalui operasi mata berata. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trono Yudo Wisno Andiko untuk mengetahui bagaimana sebetulnya upaya pengamanan yang dilakukan oleh Polri hingga saat ini. Halo Bapak, selamat pagi apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Dianra. Pak Trono, boleh dijelaskan nih, untuk saat ini kan kita sudah menjalani proses pemungkutan suara pada hari kemarin. Untuk saat ini, hingga saat ini bagaimana sebetulnya Pak, apa saja catatan dan juga evaluasi dari terkait dengan pengamanan tentunya dari hari pencoblosan kemarin, lalu juga hingga terkait dengan proses rekapitulasi suara, hingga nantinya akan seperti apa pengamanannya Pak? Baik, pertama-tama perlu kami sampaikan, tentu Polri mengucapkan terima kasih atas doa seluruh elemen masyarakat, pemungkutan suara dapat berjalan dengan kondusif. Kapolri pada saat pelaksanaan tahapan pemungkutan suara juga turut melakukan pantauan, pengamanan di TPS pada kesempatan itu juga, Bapak Kapolri bersama-sama Panglima TNI memberikan jaminan keamanan yang merupakan harapan seluruh masyarakat di tanah air. Dan menjadi tanggung jawab kita bersama, secara umum situasi pemungkutan suara sampai dengan saat ini menunggu hasil suara tingkat nasional yang akan ditetapkan oleh KPU dan berjalan secara aman, damai, sejuk, dan tetap kondusif. Untuk sejauh ini apakah ada beberapa lokasi atau TPS-TPS yang mengalami kandala keamanan Pak? Khususnya saat pencoblosan kemarin kan kita tahu juga ada beberapa TPS yang mengalami atau harus melakukan pencoblosan ulang seperti itu Pak? Ya, untuk perkembangan dinamika pada tahapan pemilu ya, saat pemungkutan suara tentu sudah dapat diantisipasi baik terkait dengan hakikat ancaman kerawanan daerah, terkait dengan kamtip mas, kemudian juga konflik sosial dan juga geografis. Tentu KPK selaku penyelenggara dalam hal pemilu ya, Polri juga terus akan mendukung seperti ada beberapa wilayah pada rawan bencana ya, seperti di Jawa Tengah, kemudian juga ditetapkannya untuk pemungkutan suara susulan, dinamikanya seperti itu, kemudian juga beberapa daerah di tanah air ada yang tertunda secara teknis, pada prinsipnya Polri terus mendukung keamanan dalam penyelenggaraan pemilu ini yang aman dan damai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!